Intro Kemudian tentang Saidina Ali Wabaka Ali karamallahu wajihah yauman Suatu hari Saidina Ali menangis Fakila maya bakika Maka ada orang yang bertanya Wahai Ali, apa yang membuat engkau menangis? Yang membuat saya menangis adalah Sudah tujuh hari saya tidak kedatangan tamu Tujuh hari kalian akan terus jameh Geli Saidina Ali Tujuh hari akan terus jameh Tanya susah untuk terus jameh Trip tak iwa Lepas tapi berus Terus jameh kampung Tujuh orang terus apa rombongan Yang kata itu tak ada Nah Saidina Ali hanya terus jameh Sudih Wuhh, gugli Kenapa? Fa'akhafu ayyakunallah kat'ahanani Alasannya Menurut Saidina Ali Aku takut Kadang bahwa Allah Kat'ahanani Sudah menghinakan aku Artinya Artinya kalau Allah Tidak mengirimkan tamu Dalam setiap minggu Ke rumah Saidina Ali Beliau menganggap Allah sudah tidak peduli Sudah menghinakan beli Beliau Menurut beliau Sangat mulia Kalau kita mampu Memberikan makanan Kepada orang lain Maka Kalau ada orang yang datang ke rumah kita Lalu kita berikan makanan Ini adalah sangat mulia Artinya Menurut anda fikir Dia tanya Jadi kewakil Allah Untuk menyalurkan Rizki kepada orang Orang lain Dia Saidina Ali Kalau kita baca sejarah Mungkin diantara kita Yang hadir di masjid ini Tidak ada yang miskin Semiskin Saidina Ali Cukup miskin Saidina Ali Sehingga Sayyidah Fatimah Anak Nabi Muhammad S.A.W Isteri Saidina Ali Harus bekerja Memerah tepung Memerah susu Menggiling tepung Harus bekerja Anak Nabi Seturah Baktanya Anak Presiden Gassin Harus bekerja Yang ramah tepung Pegaw ruti Harus bekerja Memerah susu Dari Dari Sapi Atau dari untan Anak Nabi Dan Pernah Suatu hari Rasulullah Mendatangi Rumah Anaknya Fatimah Isteri Saidina Ali Beliau dalam Kadaan sakit Sakit beliau Demam Yang padahal Kalau demam Butuh selimut Yang tebal Tapi tidak ada Di rumah Ali Selimut Sehingga Fatimah Menggigil Tidak bisa ditutupi Dengan selimut Gassin Tapi beliau Masih berharap Setiap Hari Ada Tamu Yang datang Ke rumah Beliau Yang beliau Bisa memberikan Maka Makanan Kepada tamu tersebut Mereka Malik Membawa Rizki Artinya Allah Buka pintu Rizki Berarti Rizki tamu Ke gejuk Bagaimana Tanya oleh Allah Tala Koko Kegejuk Langsung Tapi Karena Tempat Tanya Gejuk Melalui Tanya Tanya Yang bagi Gusingahkan Bagaimana Tanya Sehingga Kita Nampak Orang Banyak Rizki Padahal Rizki Tak Rizki Tamu Makanya Saya kena Terus Fitnah Penggera Dibili Allah Ta'ala